Kajian Kitab Kajian Kitab Kajian Kitab Kajian Kitab Kajian Kitab Alhamdulillah Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Semoga Allah SWT Senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya Agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Semoga Allah SWT Senantiasa memberikan kebahagiaan, kenikmatan dan kebaikan Dalam kehidupan dunia dan akhirat kita Sekaligus menjauhkan kita dari segala keburukan Amin ya Rabbal Alamin Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Sedikit kita akan mengulang Ya akan mengulang Jadi pertemuan kali ini kita akan mengulang pelajaran yang telah berlalu Yaitu tentang najis Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Bahwasanya Definisi najis adalah Apa saja yang Dinyatakan kotor Jijik dan Jorok oleh syariat Dan diperintahkan kita untuk menjaga diri darinya Sekaligus membersihkannya Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Tidak semua yang jijik Itu dinyatakan najis Tidak semua yang kotor tidak dinyatakan najis Tidak semua Yang Jorok dikatakan najis Ya Penilaian najis bukanlah atas dasar penilaian Pribadi-pribadi individu kita Akan tetapi Ya syariat yang menilainya itu Kotor dan jorok serta menjijikan Lalu Kita diperintahkan untuk Ya Untuk membersihkannya Seperti kita dapatkan dalam dalil-dalil bahwasanya Ya Di dalam hadis Nabi SAW memerintahkan untuk Membersihkan Atau mencuci sesuatu Ya itu menunjukkan bahwasanya Sesuatu itu tidaklah suci Ya Alias dia Najis Bila dia Bermateri Demikian Ya Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Hukum asal segala sesuatu itu suci Ya Bukan najis Hukum asal segala sesuatu itu Ya Boleh Bukan haram Demikian Sampai ada dalil yang Menyatakan Najisnya dan haramnya Para ulama menyebutkan Al-aslu Fil asyai Al-hillu Wal-ibahatu wat-taharatu Hatta yari dalilu Ala Tahrimihi Hukum asal segala sesuatu itu Hukum asal segala sesuatu itu adalah Suci Boleh halal dan dia suci Boleh halal dan dia suci Demikian Sampai ada dalil yang menyatakan Ya haramnya dan najisnya Demikian Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Ya Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan segala sesuatu di permukaan bumi ini untuk kita Sebagaimana Allah katakan di dalam surah Ya Al-Baqarah ayat 29 Allah katakan A'udzubillahiminasyaitanirrajim Hualadzi Khalaqalakumma fil ardi jami'ah Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjadikan Untuk kalian Ya Apa saja yang ada di permukaan bumi ini semuanya Demikian Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Oleh karenanya Pernyataan atau klaim najis untuk segala sesuatu Ya Apa saja Maka ini butuh kepada dalil Butuh kepada dalil Nah berikut ini kita akan sebutkan Dan ini bentuk perulangan Ya Kita akan sebutkan Hal-hal yang dinyatakan najis Dalam syariat Dimana Indikasinya adalah Nabi SAW memberitakan untuk membersihkannya Yang pertama adalah Ya kotoran manusia Ya kotoran manusia Kotoran manusia disepakati oleh para ulama Itu adalah najis Berdasarkan hadis Abu Hurairah radiyallahu anhu Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Ida wati'a ahadukum bina'lihil adha Fa'innat turoba lahu tahurun Hadis ini hadis yang dikeluarkan Oleh al-imam Abu Daud Dan disahikan oleh Syekh Halal Bani Rahimahullahi Rahimahullahu ta'ala Dalam sahih Abu Daud Ya Rasulullah bersabda Sallallahu alaihi wasallam Apabila salah seorang Di antara kalian Itu Menginjak dengan sandalnya Kotoran itu Maka sesungguhnya Tanah itu bisa Menjadi pembersih baginya Demikian Ya Hadisnya Riwayat Abu Daud Nah ini menunjukkan Bahwasannya Ya kotoran itu Kotoran manusia Itu adalah najis Dimana buktinya Nabi SAW mengatakan Ya tanah itu bisa sebagai Pembersihnya Demikian Ya Baik para hamba Allah Rahimani Warahimahkum Allah Berikutnya Ya yang termasuk Najis Yang dinyatakan oleh Syariat ini Adalah Air seni manusia Air seni manusia Disebut dengan Air kencing Ya Berdasarkan hadis Yang dikeluarkan Oleh imam Al-Bukhari dan muslim Dari sahabat Anas bin Malik Radhiallahu anhu Ya Beliau mengatakan Ana Arabian Bala fil masjidi Faqama idahi Ba'dul qawmi Bahwasannya ada Seorang Arab Badui Itu seorang Arab Yang Dari pedalaman Ya Yang ini pada umumnya Kurang adabnya Karena dianggap Semua kondisi Dan tempat Itu sama baginya Ada seorang Arab Badui Yang kencing Di dalam masjid Dia anggap Bahwasannya Masjid itu Sama seperti Tempat-tempat Yang lain Maka dia buang air Ketika dia Kebelet Faqama ilahi Ba'dul qawmi Lalu sebahagian Dari orang-orang Yang ada di situ Di masjid Nah itu bangkit Menuju dia Maksudnya Untuk menghentikannya Dan mengusirnya Maka Rasulullah Bersabda Kepada mereka Da'uhu Waratuzrimuhu Biarkan mereka Jangan Usik dia Biarkan oleh Kalian Dia itu Biarkan dia Dan jangan Kalian Usik Dia Demikian Mengapa Nabi SAW Memerintahkan Untuk Membiarkannya Dan jangan Diusik Karena dia Sudah kencing Kalau dia Sudah kencing Dalam kondisi Air seni Sudah kencing Kalau dihentikan Ini berbahaya Mencoba untuk Dicegah Dan dihentikan Ini berbahaya Berbahayanya Dari dua sisi Kalau dia Mampu untuk Menghentikannya Kalau dia Mampu untuk Menghentikannya Secara tiba-tiba Maka ini Akan berdampak Buruk bagi Dirinya Dimana dia Mungkin akan Kena penyakit Sakit Pada Area alat Vitalnya Demikian Karena dia Menghentikan Air seni itu Tiba-tiba Kalau tidak Mampu Maka Tentunya Dia akan Menghindari Pencegahan Orang-orang Di situ Sehingga Dia akan Bergerak Dari tempat Kencingnya Menuju tempat Kencing yang lain Atau Dia akan Menghindar Maka Ini akan Membuat Tempat Kencingnya Tidak pada Satu titik Sehingga Ini akan Semakin banyak Dan sulit Untuk Membersihkannya Demikian Karena sedang Keluar Nah itu Bisa kita Predisi Demikian Nah oleh Karenanya Nabi Salam-salam Dengan Kecerdasan Nabi Nabi Melarang Para sahabat Untuk Mengusiknya Dan Perintahkan Dan Memerintahkan Untuk Membiarkannya Demikian Agar mudah Ya agar mudah Ya sebagai Bentuk Kasih sayang Kepada Orang tersebut Ya agar Tidak sakit Pada Kemaluannya Dan agar mudah Untuk Ya membuang Atau Membersihkan Air seni Pada Satu tempat Itu Demikian Anas mengatakan Tadkala Orang tersebut Telah selesai Buang air seni Maka Nabi S.A.W. Itu Meminta Dihadirkan Satu ember Air Lalu Beliau Menuangkan Air itu Pada Ya Air seni Tersebut Demikian Masya Allah Nah ini Menunjukkan Bahwasannya Ini adalah Najis Kalaulah Tidak Najis Maka Tidak Perlu Untuk Disiram Demikian Begitu Ya Ini menunjukkan Najisnya Air seni Tersebut Baik Berikutnya Yang Najis itu Adalah Madhi Ya Karena ada Dali yang menunjukkan Hal tersebut Ya Apa itu Madhi Itu cairan Yang keluar Dari Kemaluan Baik Laki Ataupun Perempuan Ya Cairan Yang keluar Dari Kemaluan Laki Ataupun Perempuan Yang berwarna Bening Atau putih Kalau kering Dia putih Jadinya Ya Yang sedikit Lengket Ya Keluar Ketika Syahwat Dalam Kondisi Sedang Mengalami Rangsangan Ya Dia keluar Ya Namun Dia Tidaklah Memancar Kalau keluar Dan Tidak Diiringi Dengan Kelemasan Ketika Keluar Demikian Nah Seperti Itu Kadangkala Bisa jadi Tidak Terasa Keluarnya Demikian Nah Ini Najis Ini Najis Ini Najis Berdasarkan Hadis Ali R.A. Dimana Ia mengatakan Kuntu Rajulan Madda'an Wa kuntu Astahhi An As'alan Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Dimakani Ibn Atihi Fa Amartul Miqdada Ibn Al-Aswadi Fasa'alahu Fa Kala Yagsilu Dakarahu Yatawadda'u Ali R.A. Mengkabarkan Bahwasanya Dia adalah Seorang Ya Aku katanya Adalah seorang Laki-laki Yang sering Mengeluarkan Madhi Cairan Yang Keluar Karena Sedang Syahwat Dan Aku Malu Untuk Bertanya Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Karena Status Putrinya Putri beliau Itu Sebagai Istrinya Lalu Aku Perintahkan Mikdada Mikdada Ibn Aswad Untuk Bertanya Kepada Nabi Sallallahu Maka Nabi Menjawab Dengan Menyatakan Dia Mencuci Kemaluannya Yagsiru Dakarahu Waitawadda'u Dan Dia Berwudu Nah Nabi Memberintahkannya Untuk Mencuci Kemaluan Ini Menunjukkan Bahwasanya Itu Najis Kalau Tidak Najis Maka Tidak Perlu Dicuci Cukup Berwudu Saja Demikian Ya Hadis Disini Hadis Yang Dikeluarkan Oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Demikian Baik Warah Allah Rahimah Ini Menunjukkan Madi Itu Adalah Najis Ya Berikutnya Ya Ada Istilah Namanya Wadi Ya Wadi Wadi Itu Adalah Cairan Yang Keluar Dari Kemaluan Yang Berwarna Bening Atau Putih Juga Kalau Kering Ya Dia Sedikit Kental Dia Keluar Setelah Buang Air Kecil Ya Biasanya Keluarnya Itu Setelah Buang Air Kecil Ya Dan Ini Biasanya Para Pekerja Berat Atau Orang Yang Terlalu Capek Ketika Dia Beraktifitas Setelah Beraktifitas Maka Biasanya Akan Keluar Cairan Seperti Ini Dan Ini Disebut Dengan Wadi Ya Al Wadi Yaitu Cairan Yang Keluar Dari Kemaluan Berwarna Bening Atau Putih Putih Itu Kalau Dia Mengering Ya Kental Dan Dia Keluarnya Setelah Buang Air Kecil Ya Ini Para Hamba Allah Rahimah Di Hukumi Najis Berdasarkan Hadis Ibu Ibbas Dia Mengatakan Al Mani Al Manyu Wal Wadi Wal Madh Ada Istilah Mani Wadi Madh Amal Manyu Fahu Ladi Bin Hul Ghusnu Ada pun Mani Maka Dialah Yang Wajib Mandi Darinya Adapun Wadi Dan Madi Maka Cucilah Kemaluanmu Dan Berwudulah Seperti Wudumu Untuk Solat Demikian Hadis Dikeluarkan Oleh Imam Bayi Haki Nah Ini Wadi Wadi Madhi Nah Ini Disebutkan Dalam Hadis Adalah Najis Demikian Buktinya Diperintahkan Untuk Dicuci Baik Para Hamba Allah Rahimani Warahmukum Allah Berikutnya Yang sudah Kita pelajari Ini sebagai Bentuk Mengulang Najis Berikutnya Yang disebutkan Dalam Dalil Adalah Kotoran Hewan Yang Tidak Boleh Dimakan Dagingnya Tidak Boleh Dimakan Dagingnya Maka Semua Hewan Yang Tidak Boleh Dimakan Dagingnya Maka Dia Kotorannya Adalah Najis Demikian Berdasarkan Hadis Dari Abdullah Ibn Mas'ud Radiyallahu Anhu Yang Mengatakan Nabi Itu Pernah Ingin Buang Air Besar Maka Beliau Mengatakan Kepada Abdullah Datangkan Kepadaku Tiga Batu Maka Abdullah Ibn Mas'ud Radiyallahu Anhu Mencari Apa Yang Diperintahkan Oleh Nabi Nabi Dapati Lahu Hajar Ini Wawar Satah Himarin Aku Dapati Dua Batu Dua Batu Saja Untuk Beliau Dan Satu Kotoran Keledai Satu Kotoran Keledai Dibawa Ketiga Tiganya Fa Amsakal Hajar Ini Namun Nabi S.A.W. Itu Mengambil Atau Memegang Dua Batu Saja Watar Ar-Rawsa Dan Beliau Membuang Kotoran Keledai Itu Sembari Mengatakan Waqalah Yari Jasun Itu Adalah Najis Kata Nabi Dia Itu Adalah Najis Hadisnya Hadis Yang dikeluarkan Imam Ibnu Khuzaimah Ibnu Majah Demikian Baik Baik Ini Ini Pernyataan Pernyataan Tegas Dan Jelas Dari Nabi S.A.W. Bahasanya Kotoran Keledai Itu Najis Dan Keledai Itu Hewan Yang Haram Untuk Dikonsumsi Dalam Perang Khaybar Itu Keledai Diharamkan Oleh Allah Dan Rasul Demikian Baik Berikutnya Yang Dinyatakan Najis Dalam Syariat Kita Adalah Darahait Ini Berdasarkan Hadis Dari Asma Binti Abi Bakar Ia Mengatakan Ada Seorang Wanita Yang Datang Kepada Nabi S.A.W. Lalu Ia Mengatakan Salah Seorang Di Antara Kami Berarti Seorang Di Antara Wanita Tersebut Itu Terkena Pakaiannya Dari Darahait Bagaimana Apa Yang Dia Harus Lakukan Maka Nabi S.A.W. Bersabda Tahu Tuh Summa Takrusuh Bil Summa Tanduhuh Summa Tussallifihi Kata Nabi S.A.W. Dia Kelupas Itu Darahait Kelupas Maksudnya Kalau bahasa kita Dikelente Dikelupas Kenapa? Karena dia lengket Kemudian Gosok-gosok Dengan tangan Yang dicampur air Maksudnya Gosok dengan tangan Yang disiram air Demikian Summa Tanduhuh Kemudian Bilas Summa Tussallifihi Kemudian Salatlah Dengan Memakai Pakaian Tersebut Nah Perintah Nabi S.A.W. Untuk Membuang Darahait Yang mengering Kemudian Menggosok Dengan air Lalu Membilasnya Nah ini Menunjukkan Bahwasannya Darahait Itu adalah Najis Demikian Hadis Ini Hadis Yang dikulakan Oleh Imam Al-Bukhari Dan Imam Muslim Baik Para hamba Allah Rahimani Warah Berikutnya Yang dinyatakan Najis Dalam syariat Kita Adalah Ya Itu Air Air Liur Anjing Dan ini Bahkan Termasuk Najis Yang berat Ya Najis Yang berat Kita Akan Mengetahui Betapa Beratnya Najis Ini Dengan Tata Cara Ya Pembersihannya Berikut ini Hadisnya Dari Dari Abu Hurairah Dia mengatakan Rasulullah 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 Bersabda Tuhuru Inai Ahadikum Iza Walaghafih Alkalbu An Yagsilahu Sabah Maratin Udahun Nabi Turabi Kata Kata Nabi Sallallahu 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 Dia mencucinya Tujuh kali Cucian Yang pertama itu Dengan Tanah Demikian Baik Warahmah Allah Rahimani Warahmah Allah Tujuh basuhan Disebutkan Dengan tujuh Seperti ini Menunjukkan Dia Ya Ini berat Yang Najis Tersebut Ya Tidak cukup Dengan satu Basuhan Ya Tidak cukup Dengan sekali Basuhan Tapi tujuh Kali Siraman Demikian Bahkan Diiringi Salah satu Dari siraman Tersebut Itu dengan Tanah Nah ini Juga Menambah Ya Menambah Penjelasan Atau Menambah Kesimpulan Bagi kita Bahwasannya Memang ini Adalah Najis Berat Ini Demikian Ya Baik Barah Allah Rahimani Warah Rahimakum Allah Baik Berikutnya Yang dinyatakan Najis Dalam syariat Kita Ya Adalah Bangkai Baik Barah Allah Rahimani Warah Rahimakum Allah Bangkai Adalah Hewan Yang Mati Tanpa Disembeli Dengan Cara Yang Syari Ya Itulah Disebut Dengan Bangkai Dan Bangkai Itu Adalah Najis Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Ya Apabila Kulit Bangkai Itu Di Proses Dibak Dibersihkan Dicuci Dengan Proses Dibak Maka Sungguh Dia Telah Suci Demikian Baik Barah Allah Rahimani Warah Khamallahu Jika Kulit Bangkai Itu Saja Untuk Sucinya Dia Itu Harus Dicuci Dengan Proses Dibak Ini Menunjukkan Bahwa Kulit Bangkai Sekaligus Bangkainya Adalah Najis Nah Seperti Itu Hadis Ini Hadis Yang Dikeluarkan Oleh Imam Muslim Dan Abu Daud Baik Ya Jadi Bangkai Dengan Segala Bentuk Bentuknya Itu Adalah Najis Bentuk Bentuk Sebab Jadi Bangkainya Najis Seperti Contohnya Hewan Yang Dia Tertusuk Ya Oleh Tandu Hewan Yang Lain Atau Hewan Tersebut Ya Tertabrak Ya Atau Jatuh Dari Ketinggian Ya Atau Karena Mungkin Berkelahi Dengan Ya Hewan Yang Lain Atau Dimangsa Oleh Hewan Yang Lain Ya Seperti Seperti Nah Maka Ini Bentuk Bentuk Atau Segala Bentuk Bangkai Ditinja Dari Sebabnya Sebab Menjadi Bangkainya Itu Maka Ini Ya Semuanya Adalah Najis Ya Dihukumi Najis Demikian Ya Nah Dikecualikan Dari Status Najis Tersebut Ya Itu Najis Bangkai Itu Adalah Bangkai Ikan Dan Bangkai Belalang Bangkai Ikan Dan Bangkai Belalang Ini Tidaklah Terhitung Najis Ya Kenapa Karena Ada Hadis Dari Abdullah Ibn Umar Radiyallahu Anuhum Yang Mengatakan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Rasulullah Sallallahu Bersabda Dihalalkan Untuk kita Dua Bangkai Dan Dua Darah Kata Nabi Sallallahu Adapun Dua Bangkai Itu Adalah Ikan Dan Belalang Adapun Dua Darah Itu Yang Halal Itu Ya Adalah Limpa Dan Hati Ya Hati Dan Hadis 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 Yang Dikeluarkan Oleh Imam Ahmad Dan Imam Bayhaki Dengan Derajat Yang Sahih Baik Para Hamba Allah Rahim Berikutnya Yang Dikecualikan Dari Najis Bangkai Itu Adalah Bangkai Hewan 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 Tidak Memiliki Darah Yang Mengalir Seperti Contohnya Adalah Ya Lalat Ya Kemudian Lebah Begitu Juga Semut Dan Yang Lainnya Demikian Berdasarkan Dalil Hadis Dari Abu Hurairah Diyallahu Anhu Bahwasannya Rasulullah Bersabda Sallallahu Alayhi Wasallam Iza Waqa'ad Zubabu Fi Inai Hadikum Falyagmish Ya Semalian Za'hu Fa'inna Fi Ahadijana Hayhida'an Wafil Akhari Shifa'an Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Apabila Lalat Itu Masuk Ya Jantuh Di Salah Satu Di Bejana Salah Seorang Di Antara Kalian Maka Andalah Dia Tenggelamkan Tenggelamkan Kesemuanya Kemudian Dia Buang Nah Di Tenggelamkan Agar Dia Rata Demikian Merata Kemudian Dibuang Loh Kenapa Fa'inna Fi Ahadijana Hayhi Fi Ahadijana Hayhida'an Karena Di Salah Satu Dari Sahibnya Ada Racun Wafil Akhari Shifa'an Dan Di Sahib Yang Lain Itu Ada Penawarnya Demikian Hadisnya Hadis Yang Sahih Dirupakan oleh Imam Bukhari Ibn Majah Demikian Nah Ini Menunjukkan Bahwasannya Ya Lalat Ini Tidaklah Najis Demikian Ya Kenapa Karena Nabi Memerintahkan Malah Untuk Ditenggelamkan Agar Dia Merata Kemudian Dibuang Lalu Ya Air Tersebut Atau Apa yang terdapat Dalam Wadah Itu 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 Bisa Untuk Digunakan Dimanfaatkan Ya Untuk Bisa Kalau Dia Makan Dimakan Kalau Minum Diminum Nah Seperti Itu Demikian Ya Baik Warah Allah Rahimani War Rahimakum Allah Ya Kalau Seandainya Dia Najis Maka Tidak Perlu Untuk Seperti Itu Ya Cukup Dibuang Saja Nah Oleh Karenanya Ya Lalat Dan Yang Semisal Dengan Lalat Ini Tentunya Adalah Suci Ya Tapi Ya Bukan Berarti Tidak Bukan Berarti Layak Untuk Dikonsumsi Tidak Layak Tentunya Demikian Hanya Saja Ketika Jatuh Kepada Makanan Atau Minuman Ini Suci Demikian Ya Walaupun Sudah Jadi Bangkai Berikutnya Perhambal Rahimani Yang Juga Dikecualikan Dari Najisnya Kebangkaian Itu Adalah Tulang Tulang Bangkai Tanduk Bangkai Kuku Bangkai Kemudian Rambut Dan Bulu Dari Hewan Yang Jadi Bangkai Tersebut Semuanya Suci Kenapa Karena Tidak Ada Dalil Yang Menyatakan Najisnya Demikian Maka Kembali Kepada Hukum Asalnya Yaitu Suci Demikian Ada Riwayat Dari Imam Az-Zuhri Yang Beliau Berbicara Tentang Tulang Dari Bangkai Hewan Seperti Contohnya Adalah Gajah Dan Yang Lainnya Maka Imam Az-Zuhri Mengatakan Adraktunasen Minsalah Fil Ulama Iyam Tashitu Nabihah Wayudah Hinuna Fihah Wala Yarowna La Yarowna Bihi Bakasan Kata Beliau Aku Mendapati Manusia Dari Kalangan Salah Dari Ulama Ini Mereka Itu Bersisir Dengan Tulang Bangkai Tersebut Dan Mereka Menyimpan Minyak Rambut Itu Padanya Mereka Tidak Memandang Hal Itu Satu Yang Mengapa Itu Mereka Memandang Itu Tidak Mengapa Demikian Imam Hamad Mengatakan Dabak Sabiri Sil Maitah Kata Beliau Ya Kata Imam Hamad Rahimah Allah Tidak Mengapa Dengan Bulu Bangkai Itu Demikian Baik Para Hamba Allah Rahimah Nah Ini Penjelasan Ya Sekedar Mengulang Dari Penjelasan Yang Sudah Berlalu Ya Bahwasannya Najis Najis Itu Ada Wajib Adanya Dalil Untuk Menyatakan Najis Sesuatu Demikian Ya Dan Sudah Kita Sebutkan Tadi Beberapa Contoh Dalil Dengan Penyebutan Adanya Najis Ya Atau Najis Yang disebutkan Dengan Dalilnya Wallahu Ta'ala Alam Baik Kita Cukupkan Saja Untuk Penyampaian Materi Kita Dan Kita Buka Sesi Soal Jawab Baik Para Hamba Allah Rahimah Bagi Para Pemirsa Dan Para Pendengar Sekarang Yang Ingin Bertanya Dipersilahkan Baik Ada pertanyaan Bismillah Ustaz Benarkan Lafat Ini Yang Diucapkan Ketika Kita Berdoa Minta Dijadikan Sebagai Hamba Yang Bersyukur Antara Lafat Allahumma Ja'alni Abdan Syakura Dengan Allahumma Ja'alni Abduka Syakura Ya Bismillah Lafat Yang Benar Adalah Lafat Yang Pertama Allahumma Ja'alni Abdan Syakura Ya Demikian Ya Atau Boleh Dengan Mengatakan Seperti Allahumma Ja'alni Ya Abdan Min Ibadika Syakuran Bisa Juga Begitu Tapi Sudah Cukup Ya Allahumma Ja'alni Abdan Syakura Ya Allah Jadikan Aku Hamba Ya Seorang Hamba Yang Bersyukur Ya Seorang Hamba Yang Bersyukur Yang Banyak Bersyukur Yang Berlebihan Dalam Syukur Demikian Seperti Itu Ya Baik Para Hamba Allah Rahimani Warahmakum Allah Wallahu ta'ala Anam Ada Pertanyaan Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah Senantiasa Menjaga Ustadz Melindungi Ustadz Dan keluarga Dalam Kebaikan Amin Saya Ini Bertanya Ustadz Perihal Ojek Online Ya Pertanyaannya Ada Beberapa Yang Pertama Bagaimanakah Hukum Membawa Penumpang Yang Bukan Mahrum Bagaimana Hukum Membawa Penumpang Yang Bukan Mahrum Ya Apakah Harum Ataukah Boleh Ustadz Baik Ya Satu-satu Dulu Kita Bahas Bismillah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Memberikan Perlindungan Kebaikan Ya Kepada Sang Penanya Amin Ya Rabbal Alamin Pertanyaan Pertama Satu-satu Kita Jawab Ya Membawa Penumpang Atau Membonceng Penumpang Yang Bukan Mahrum Berarti Ini Lawan Jenis Ya Lawan Jenis Yang Bukan Istri Bukan Mahrum Bagaimana Hukumnya Hukumnya Adalah Harum Apabila Terjadi Persentuhan Ya Terjadi Persentuhan Dan Potensi Besar Terjadi Persentuhan Apabila Ini Ya Ini Sepeda Motor Ya Sudit Sekali Untuk Tidak Bersentuhan Jaga Jarak Pun Kalau Seandainya Dengan Penghalang Contohnya Seperti itu Setidaknya Akan Terjadi Persentuhan Ya Lebih-lebih Ketika Barangkali Ya Ketika Terjadi Pengeriman Mendadak Ya Jangankan Mengeriman Mendadak Ya Mengerim Biasa Saja Mungkin Sangat Potensi Itu Terjadi Persentuhan Ya Kalaulah Tidak Tangan Si Perempuan Ini Yang Atau Orang Yang Dibonceng Itu Menyentuh Ya Untuk Menahan Dirinya Agak Tidak Bersentuhan Ya Atau Setidaknya Mungkin Bagian Depan Ya Tubuhnya Itu Yang Akan Nempel Ya Ketika Mengerim Nah Seperti Itu Nah Ini Luar Biasa Tidak Boleh Yang Seperti Itu Potensi Seperti Ini Itu Dihindarkan Ya Ini Haram Tidak Boleh Demikian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda La An Yuta Ana Fi Raksi Ahadikum Dimikhiyatin Min Hadidin Khairul Lahu Min An Yamassa Imra'atan Lam Tahillal Lahu Hadis Riwayat Tobroni Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Sungguh Ya Ditusuknya Pada Kepala Salah Seorang Di Antara Kalian Dengan Pasak Yang Terbuat Dari Besi Itu Lebih Mending Lebih Baik Baginya Ketimbang Dia Menyentuh Wanita Yang Tidak Halal Bagi Dirinya Demikian Ya Nah Seperti Itu Ya Nah Permasalahan Berikutnya Adalah Ini Bisa Terhitung Berikutnya Adalah Berduaan Ya Tentunya Berduaan Bukankah Mereka Ini Berdua Walaupun Dilihat Oleh Orang Banyak Mereka Ini Berdua Yaitu Di Atas Kendaraan Tersebut Selain Potensi Tadi Bersentuhan Juga Mereka Berdua Sementara Rasul Mengatakan Rasul Sallallahu Sallam Hadis Tidak 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 boleh Seorang Laki-Laki Berduaan Dengan Seorang Perempuan Kecuali Bersamanya Bersama Perempuan Itu Ada Mahrum Demikian Nah Seperti Itu Ya Jadi Sebaiknya Dihindarkan Lalu bagaimana Apabila Ini bukan Sepeda Motor Kendaraannya Tapi Adalah Mobil Ya Kalau Mobil Mungkin Persentuhan Tidak Terjadi Ya Kecil Sekali Terjadi Ya Bahkan Kalaupun Duduk Di Bahagian Depan Ini Kecil Terjadi Ya Kalau Duduk Di Belakang Lebih Lebih Jauh Terjadinya Persentuhan Hanya Saja Nah Ini Yang Bermasalah Adalah Ini Berduaan Di Kendaraan Demikian Berduaan Di Kendaraan Seperti Ini Bahaya Ya Ini Sudah Kita Sebutkan Tadi Hadisnya Tentang Tidak Boleh Berduaan Demikian Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Ya Jika Kita Membawa Orderan Makanan Tetapi Makanan Tersebut Ya Ya Penjualnya Adalah Orang Non-Muslim Ya Contohnya Ada Warung Non-Muslim Tapi Warung Tersebut Ya Menjual Makanan Makanan Yang Vegetarian Atau Menjual Ya Seperti Mie Seperti Itu Ya Atau Menjual Makanan Es Campur Atau Yang Semisalnya Makanan Atau Minuman Es Campur Yang Kita Tidak Tahu Ada Tidaknya Unsur Haram Atau Halal Dalamnya Ya Hanya Tertera Label Halal Saja Di Depan Warungnya Apakah Makanan Itu Boleh Diambil Atau Maksudnya Dibeli Begitu Ya Baik Untuk Pertanyaan Yang Kedua Ini Ya Tentunya Hukum Asal Segala Sesuatu Itu Adalah Halal Maka Kembali Kepada Halal Sampai Ada Kepastian Keharomannya Demikian Ya Maka Boleh Walaupun Ya Penjualnya Adalah Non Muslim Karena Yang Dijual Itu Dilihat Secara Kasat Mata Atau Secara Zahir Adalah Halal Seperti Ya Cendol Es Campur Ya Mie Nah Seperti Itu Jika Memang Ya Belum Ada Kepastian Tentang Sesuatu Yang Haram Yang Dijualnya Atau Campuran Dari Bahan Bahan Makanan Tersebut Yang Dijual Itu Adalah Haram Maka Kembali Kepada Hukum Asal Demikian Ya Nah Kalau Sudah Dapat Informasi Contohnya Ya Mie Yang Biasa Dijual Oleh Orang Non Muslim Tersebut Itu Ada Campuran Seperti Minyak Babi Contohnya Ya Contohnya Seperti Itu Dan Itu Ada Kepastian Minyak Babi Ya Maka Yang Seperti Ini Jadi Haram Ya Ya Membeli Makanan Mie Itu Dari Mereka Demikian Ya Wallahu Ta'ala A'lam Baik Barang Barangkali Ini Saja Yang Bisa Kita Sampaikan Ya Karena Sudah Masuk Waktu Salat Duhur Untuk Wilham Medan Dan Sekitarnya Tentunya Dalam Penyampaian Ini Banyak Kesalahan Dan Kekurangan Kebenaran Itu Datang Dari Allah Subhanallah Maka Ambilah Kekurangan Dan Kesalahan Serta Kekeliruan Itu Datang Dari Saya Pribadi Dan Misikan Syaitan Ya Maka Segala Kekurangan Kesalahan Ini Tinggalkan Abaikan Dan Jangan Lupa Dimaafkan Kepada Allah Saya Maafkan Dan Kepada Para Hadirin Dan Pemirsa Sekarang Saya Maaf Ya Sebelum Kita Mengakhiri Perjumpaan Kita Seperti Biasa Kita Memberikan Motivasi Kepada Saudara Seiman Saudara Seislam Mari Kita Berdonasi Untuk Membebaskan Lahan Masjid Al-Muahidin Yang Akan Dibangun Di Atas Lahan Ini Masjid Al-Muahidin Untuk Wih Medan Sekitarnya Ya Mari Kita Berdonasi Dengan Mentransfer Ke Nomor Rekening Berikut Ini Bang Syari Mandiri Bang Syari Indonesia Nomor Ini Menjadi Amal Jariah Kita Menjadi Aset Akhirat Bagi Kita Dan Terus Mengalir Pahalanya Minimal Pahalanya 700 kali lipat Dan akan Terus Mengalir Terkala Dimanfaatkan Demikian Semoga Termotivasi Dan semoga Bermanfaat Mohon maaf Atas segala Kekurangan Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh